Halo assalamualaikum apa kabar semuanya sahabat-sahabatku semoga selalu sehat ya Berjumpa kembali dengan TTM channel 11 dan di video kali ini teman-teman Aku membuat kue lemper yang sangat gurih enak sekali Nah sebelum lanjut ke videonya seperti biasa aku ingin mengucapkan dahulu banyak terima kasih Untuk semuanya sahabat TTM channel 11 yang selalu mensupport aku selalu ngeklik videonya Dan buat yang baru bergabung juga baru menemukan channel ini Terima kasih banyak ya semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu berbahagia Dan ini dia bahan-bahan yang diperlukan silahkan teman-teman screenshot ya pastikan berasnya dicuci satu jam sebelum kita membuatnya ya agar memasaknya lebih mudah nanti tidak keras-keras Nah ini bahan-bahan isian Ayamnya direbus dulu baru kita swir-swir dan cincang kasar untuk dapat hasil seperti ini Untuk bumbu silahkan di screenshot juga Pertama-tama kita masak berasnya dulu ya teman-teman Kita bikin aron Jadi kalau kita rintam dulu berasnya matangnya nanti akan merantai Sekarang sekarang daun jarum dan juga daun salam Kecilkan api ya Jika berasnya tidak dicuci terlebih dahulu Mendadak gitu ya mendadak dicuci mendadak kuat Nah itu akan sangat lama dan membutuhkan banyak air ya teman-teman Bisa sampai 800 ml ya Kalau dicucinya mendadak Kalau sudah direndam sedari tadi Ini 500 ml sudah cukup ya airnya santannya Karena dia sudah banyak meresap air ya Sudah mekar gitu Nah setelah seperti ini kita didiamkan selama ini udah 15 menit ya Cepat meresapnya Seperti ini saja Kalau memang mau nasinya itu lebih lunak ya silahkan tambahkan air ya Pesuaikan aja dengan segera masing-masing Ini aku sukanya yang nasinya itu ya Tetannya Lebih seperti gak terlalu lembek gitu ya Ini setelah seperti ini kita kukus Kukus sampai matang saja ya Karena kan tidak tahu ya Banyak atau apinya seperti apa di rumah Karena kalau bilang aku nanti 20 menit Ternyata belum matang kan juga salah ya Jadi kukus sampai matang saja Nah selagi kita menunggu nasi Kita memasak untuk isian ya Tumis bumbu sampai harum dulu Baru setelah itu Masukkan ayam Aduk-aduk dan juga tambahkan air Lalu masukkan bumbunya Dan silahkan koreksi rasa Jika ada kekurangan Tambahkan bumbu yang lain ya Aduk-aduk Masak sampai kering Dan tidak ada air Kalau nasinya juga sudah dingin Ayamnya sudah dingin Kita siap untuk membungkus lempernya Teman-teman Nah kalau mau simple Ini tinggal dimasukkan aja ke cetakan Lalu di tengahnya kasih daging Dan di atasnya tungkuk gitu Jadi daging di tengah Tapi ini aku akan bungkus Dan ada banyak cara membungkus lemper ya Salah satunya seperti ini Ambil secukupnya Sekepalan sedikit gitu Setengah kepalan Lalu isi Satu Sendok Teh Atau satu sendok makan Terserah lah ya Sesuaikan aja Dengan selera masing-masing Sakarpe Nah disini Nah disini Kepal-kepal Bungkus Lalu ini aku akan Staples ujung ke ujungnya Karena yang satu ini Akan aku panggang Karena kalau memakai Solatip langsung Pasti akan meleleh Saat kita memanggangnya ya Nah ini aku akan Staples Tapi kepanjangan Jadi aku potong dulu Alhamdulillah Ini ada pesanan lemper Di Medan ya Jadi aku bisa jual Satu biji Lima ribu Teman-teman Sedangkan kalau di kampung Aku Seribu perak aja Masih ditawar ya Tapi tidak apa-apa lah ya Namanya juga Tuan yang beli Nah kita Staples Boleh dilipat Ataupun juga Langsung Gak apa-apa ya Staples ujung ke ujung Dan lakukan ini Sampai selesai Juga aku akan Membungkus Lemper yang kedua Nanti Nah ini Seperti ini dulu Lalu kita lanjut Ke bungkusan Yang Kedua ya Teman-teman Bungkusan Yang memang Aku akan Masukkan plastik Nantinya Saat dijualnya Bulat-bulatkan Nasinya Seperti tadi Lalu Taruh Di tengah Dan Lipat Seperti ini ya Lalu kita Bungkus Juga Ujung yang Sama Nah Seperti ini Dan kita Bisa langsung Masukkan ke Plastik Dan Udah Selesai ya Teman-teman Seperti ini Saja Juga Udah Bagus Ini Memakai Sarung tangan Sangat licin ya Jadi Usahakan Bulat-bulatkan Semua Baru nanti Dibungkus Gitu ya Teman-teman Biar gampang Cepat Nah ini Sudah selesai Aku membungkusnya Dan yang ini Akan aku panggang Karena memang Maunya orang itu Dipanggang Dan ini Biasa aja Seperti ini Besok Kita antar Dia dibungkus Plastik Oke Ini kita panggang Biasa aja Nggak terlalu Besar api Agar Wangi banget Ini teman-teman Dan memang beda Dibungkus Tidak dipanggang Dan yang dipanggang Itu Aromanya sangat beda Lebih enak Yang dipanggang Tapi nanti Ada sedikit Kering-kering Di situnya Biarpun Nasinya lembut Lembek Kalau dipanggang Gini Pasti dia akan Agak keras-keras Seperti Nasi yang Agak kering Gitu lah ya Teman-teman Tau lah ya Oke Kita Panggang Yang ini Sampai selesai Dan ini dia Hasilnya Sangat Enak banget Ini Harum Yang ini juga Harum banget Pokoknya Mau dipanggang Ataupun tidak Opsional Sesuai dengan Selera masing-masing Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Videonya Dari awal sampai Akhir Jangan lupa Like, Comment, Share Dan juga Subscribe Terima kasih